Ya setelah saya revisi videonya jadi saya rasa ada ya bagian yang kurang jelas ya tentang diode zener jadi saya tambahkan sedikit Jadi diode zener itu adalah diode khusus ya yang kita aplikasikan pada bias mundur ya Jadi ini lambangnya seperti ini jadi kita akan taruh disini positif kebalik ya kita taruh disini negatif Ya jadi kalau kita lihat karakteristiknya Ini tegangannya ini arusnya ya jadi kalau kita kasih bias maju seperti itu ya bias maju tapi kalau kita kasih bias mundur Sampai tertentu dia nanti sampai sini maksudnya dia breakdown Ya jadi kita akan aplikasikan dia di daerah ini dekat daerah itu ya ini hanya breakdown Jadi tegangan breakdown itu kita beri nama vz Ya jadi vz ini artinya Tegangan bias mundur maksimumnya itu adalah sebesar vz ini Ya jadi tidak bisa lebih negatif lagi ya tetapi bisa lebih positif Jadi maksudnya saya set disini vz sama dengan 3 volt Maka dia tidak bisa lebih dari 3 volt ya seperti 3,2 3,4 itu nggak bisa Tapi dia bisa lebih kecil maksudnya dia disini 1 volt disini 2 volt ya Jadi disini dia tetap bisa Tapi lebih besar daripada 3 volt ke arah negatif tidak bisa Ya jadi itu jadi ini nanti jadinya ini maksimumnya ya Jadi tegangan maksimum untuk bias mundur untuk diode zener Ya jadi coba sekarang kita akan pakai contoh dulu ya Oke jadi makanya kita punya circuit seperti ini Jadi kita punya satu sumber independen ya Satu buah hambatan disini dan sebuah beban RL Nah kita anggap sekarang bebannya bisa berubah-ubah ya Jadi tergantung alat elektronik yang kita sambungkan Jadi disini kita taruh sebuah diode zener Dengan posisi bias mundur ya Dengan nilai breakdownnya 3 volt Oke untuk bias mundurnya Sekarang kita akan analisa untuk 2 kasus ya Jadi umpamanya kita pertama kita punya Jadi kita analisa dulu ya disini VLnya ya Jadi disini VL Jadi kita tulis VL Oke untuk analisa pertama kita akan anggap dulu Zener nya belum sampai breakdown ya Jadi dia hanya bias mundur Tapi dia belum breakdown Jadi kita putus dulu Jadi tidak ada fungsinya itu ya Sehingga kita akan dapat VL itu sama dengan Kamu punya circuit yang sederhana ini saja 10 kali RL Dibagi 2 ditambah RL Jadi ini analisa sederhana Kamu pakai pembagi tegangan ya Jadi kamu abaikan dulu yang diode zener nya Sehingga kamu dapat Nilai VL nya sekian Oke Nah sekarang umpamanya saya kasih Beban RL itu sama dengan setengah ohm Ya Jadi kalau kamu analisa Kamu dapat VL Itu sama dengan 10 kali Setengah Per 2 tambah setengah Ya Jadi kamu lakukan perhitungan Ini setengah Ini 2 setengah Nanti ini hasilnya adalah 2 volt Ya Nah karena dia 2 volt Jadi disini masih Lebih kecil daripada Breakdown nya Portage breakdown nya Berarti ini tetap bisa Ya Jadi ini Nilai VL nya tetap 2 volt ya Sehingga kalau kita Hitung berapa sih EL EL Arus yang dibeban itu Sama dengan 2 volt Dibagi LL ya Nah ini setengah Jadi disini kita akan dapat Nanti dia 4 ampere Oke Nah Sekarang Zener akan Aktif ya Apabila contohnya Kita taruh RL Umpaknya 2 ohm Ya Kita lakukan analisa yang sama Kita dapat VL Itu sama dengan 10 Dikali Ini sekarang 2 ya 2 per 2 tambah 2 Ini setengah Jadinya ya Jadi kita dapat Ini sama dengan 5 Volt Nah tapi 5 volt Itu Lebih besar daripada Breakdown kita Jadi yang terjadi adalah Dia Nyambung Ya Breakdown Teraktifasi Dioder zener nya Nah kalau dia teraktifasi Disini nanti Positif negatifnya Adalah 3 volt Sehingga ini tidak 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 tercapai ya Ini Ini gak bisa kita Capai 5 volt Ya Yang terjadi adalah VL itu akan Tetap 3 volt Jadi ini kita bilang Zener Nya Breakdown Oke Jadi kalau VL nya 3 volt Disini juga 3 volt Kita bisa Hitung IL nya Berapa IL nya Jadi VL Dibagi RL Jadi kamu tinggal Masukkan Ini 3 volt Ini 2 volt Sorry 2 ohm Sehingga kita dapat 1,5 Amper Jadi IL nya Sekarang kalau Ambatannya 2 ohm Jadi 1,5 Amper Tetapi tegangannya 3 volt Oke Nah sekarang Saya hitung disini Ada namanya IS Oke IS berapa Jadi IS Saya hanya menghitung Kalau pakai loop nya ini Jadi disini 10 volt Disini 3 volt Jadi 10 volt 3 volt Jadi kita dapat IS Itu sama dengan 10 Dikurangi 3 volt Ini ya Dibagi 2 Ini 7 per 2 Itu adalah 3,5 Amper Nah perhatikan sekarang Ini 3,5 Ini cuma 1,5 Ya Jadi disini Ada arus Nanti masuk kesini Arus Diziner nya ini Sebesar 2 Amper Itu arus Breakdown nya Jadi kita dapat Izener nya Sama dengan 3,5 Dikurangi 1,5 Sama dengan 2 Amper Oke Jadi itu caranya Menganalisa Circuit Dengan diode Zener ya Nah Untuk Saya tidak tahu Apakah ini Sudah cukup jelas Makanya untuk Jadi saya kasih Tugas tambahan Sedikit ya Ini hanya untuk Biar tahu Apakah Sampai di mana Kalian mengerti tentang Dio Diziner ya Jadi Tugasnya adalah Sebagai berikut Oke Jadi ini circuit kita Untuk tugas tambahan Sedikit ya Jadi kita punya Sumber Tegangan Independen Disini 10V ya Kita punya 3 resistor Nilainya 2 Ini 1 Dan Ini 2 Ohm ya Terus kita punya Dio Diziner disini Dengan Tegangan Breakdown 3V Oke Jadi Saya harap Kalian bisa Menganalisa Circuit ini Dan mencari Nilai arus Di setiap Cabang ini ya Setiap Beban ini Oke Jadi Tolong itu Dikerjakan Nanti disummit Sebagai tugas tambahan Jadi saya akan Tulis disini Step-stepnya ya Yang pertama Bisa kamu anggap Zainernya Tidak aktif Tidak aktif Sehingga kamu Lakukan analisa Circuit Dari situ Kamu dapatkan Nanti C Tegangan Tegangan Bias mundurnya ya Bias mundur Zainer Oke Jika Zainernya ini Lebih Kecil Dari breakdown Maka asumsi awal Benar Maka Zainernya Tidak aktif Tapi Tapi apabila Vzainernya ini Nanti kamu dapat Lebih besar Daripada Breakdown Maka Zainernya aktif Dan kamu Lakukan Step plus Step 3 Step 3 Jadi kamu Step 3 Analisa Circuit lagi Dengan Zainer Sebagai Sebagai Tegangan Sumber tegangan Tegangan Breakdown Lama ini Nanti Kalau kamu dapat Umpaknya Disini Tegangannya Lebih Besar Daripada 3V Kamu ulang Lakukan Analisa Circuit Dengan Sini Kamu anggap Nanti ada Baterai Kebalik Baterainya Sini Negatifnya Sini Positif Nilainya 3V Oke Coba dulu Dianalisa Nanti Saya lihat Seberapa jauh Kalian memahami Oke Sampai ketemu Untuk Video berikutnya Dianalisa